. Manchester United meraih kemenangan penting dalam pertandingan kedua fase grup Liga Eropa. Laga kontra serif Tiraspol pada Kamis tanggal 15 September tahun 2022, dimenangkan dengan skor 2-0. Gol-gol dari Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo memberikan kemenangan perdana bagi United dalam kompetisi kontinental yang mereka ikuti musim ini. Keberhasilan Cristiano Ronaldo mencetak gol menjadi salah satu bahan pembicaraan setelah pertandingan ini berakhir. CR7 yang ingin hengkam dari Old Trafford sepanjang bursa transfer pada akhirnya tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Perkembangan Cristiano yang terlihat pada laga ini mendapat sorotan dari manajer Manchester United, Eric Ten Hag. Saya rasa Cristiano Ronaldo memiliki komitmen terhadap proyek ini dan terhadap tim, sangat terlibat. Koneksi di sekitarnya juga sudah mulai terlihat dan ia terus berusaha membangun koneksi baru jadi saya merasa senang dapat menyaksikannya, ucap Eric Ten Hag dalam konferensi perspasca pertandingan. Persib Bandung melanjutkan tren positif di bawah arahan Luis Mila Usai mengatasi perlawanan Barito Putera dalam lanjutan pertandingan pekan ke-10 Liga 1 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat kemarin. Menguasai jalannya pertandingan sejak awal, Persib sukses unggul 4-0 melalui gol David De Silva, Nick Kuipers dan 2 gol Ciro Alvis. Tim tamu kemudian sempat membalas dan mencetak 2 gol dalam kurun waktu 5 menit lewat gol Buyung Ismu di menit ke-56 dan Kaharkalu di menit ke-60. Hen Hen Herdiana menutup laga dengan skor 5-2 lewat golnya di menit ke-68. Seusai pertandingan, pelatih Persib, Luis Mila mengaku puas dengan kemenangan yang diraih timnya, namun pria asal Spanyol itu juga menyoroti turunnya performa Maung Bandung di paru ke-2. Ya, saya senang tim berhasil mencetak 4 gol di babak pertama. Pemain tampil sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan, ujar Mila seperti dilansir laman resmi klop. Di sisi lain, saya cukup terkejut karena tim lawan berhasil mencetak 2 gol di paru ke-2, saya tidak tahu apa yang terjadi, tambahnya. Poin penuh kontra Barito menjadi kemenangan ketiga beruntun Persib di bawah arahan Luis Mila, kini mereka menempati posisi 8 klasemen sementara dengan raihan 16 poin. Karim Benzema mengalami cedera lutut dalam laga lanjutan Liga Champion skala melawan Celtic. Benzema yang sudah absen membela Los Blancos di dua laga terakhir ini, nampaknya masih harus masuk ke ruang perawatan sampai jeda internasional lantaran tengah melakukan proses pemulihan. Dengan hal tersebut, maka futbol Espana pun hampir memastikan bahwa pemain berpaspor Perancis belum bisa mendapatkan menit bermain ketika Real Madrid menghadapi rival sekotanya, Atletico Madrid pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022, dini hari WIB. Walau begitu, Ancelotti memang sempat menyatakan jika dirinya bersikeras apabila Benzema punya kesempatan bermain di Derby Madrid, setelah pemain nomor punggung 9 telah kembali melakoni sesi latihan. Namun apabila kondisinya belum memungkinkan untuk diturunkan, maka El Real diprediksi akan menurunkan Vinicius Junior, Rodrigo Gus dan Federico Valfade di sektor penyerangannya.